Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, beri lagi bersama saya Yusuf Puryanto di channel Nihon Anime Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait yaitu pinjaman online ya Nah, di video kali ini kita akan bahas 10 hal penting yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan sebelum melakukan pinjaman online ya Nah, jadi kita akan membahas ya nanti ada 10 hal yang ingin saya sharing-sharing di video kali ini Oke, dan sebelum kita lanjut jangan lupa untuk nonton subscribe ya Oke, terima kasih yang udah support dan langsung aja untuk kita bahas yang pertama Oke, yang pertama yaitu pahami tujuan pinjaman ya Ini cukup penting ya guys ya Dan perlu diperhatikan sebelum melakukan pinjaman Nah, sebelum kamu ambil pinjaman online Pertama-tama pahami dengan jelas ya tujuan kamu ingin meminjam apa Apakah untuk keperluan mendesak, investasi, atau konsumtif Penting banget ya Buat punya rencana matang biar pinjaman kamu bermanfaat dan nggak ditambah masalah Nggak jadi ditambah masalah ya Karena memang ini tergantung keperluan kita Kalau memang lagi butuh banget gitu ya Teman-teman bisa pinjam Kalau mungkin nggak terlalu butuh ya Ya mungkin nggak pinjam nggak apa-apa ya guys ya Oke, nah itu hanya hal-hal yang penting ya Nah, yang kedua hitung kebutuhan secara realistis Nah, jadi jangan sampai asal ambil angka ya Sebelum pinjam online Hitung dulu ya guys ya kebutuhan kamu secara detail dan realistis Apa yang perlu dibeli atau dibayar Jadi sesuai aja sama kebutuhan kita Nggak terlalu kebanyakan gitu ya Bisa jadi nanti kamu nggak butuh sebanyak itu Jadi bisa hemat juga kan ya Oke, yang ketiga Bandingkan banyak pilihan Nah, jangan langsung jatuh cinta sama satu platform atau satu aplikasi ya Nah, sebelum kamu ambil pinjaman online Bandingin dulu ya Karena banyak pilihan atau aplikasi di luar sana untuk pinjaman online-nya Teman-teman bisa coba lihat bunganya Biaya tambahan, syarat ketentuannya ya Nah, bisa kamu pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu dan yang hemat Ya, itu hanya sarannya yang perlu dipertimbangkan juga Oke, yang keempat adalah cek kredibilitas Kredibilitas platform ya Nah, nggak semua platform itu pinjaman punya reputasi yang bagus ya guys ya Nah, bisa cek-cek mungkin di penilaian aplikasi dan sebagainya ya Nah, sebelum ambil keputusan ya Pastikan dulu kredibilitas platformnya itu bagus ya Baca review dari pengguna lain Lihat izin operasi mereka Pastikan semuanya tuh legal, aman ya guys ya Oke, yang kelima Perhatikan syarat dan ketentuan dengan teliti Syarat dan ketentuan ini dari pinjaman online tuh bisa jadi krusial ya Pastikan kamu bisa baca Dan bisa memahami dengan teliti semua persyaratannya ya Jangan sampai ada biaya tersembunyi atau aturan yang bisa bikin ribet nanti Nah, buat jaga-jaga aja ya Nah, yang kenal adalah hitung total biaya pinjaman Nah, bukan cuma bunga aja yang perlu dihitung Tapi total biaya pinjaman ya Ada biaya administrasi, asuransi, atau biaya tambahan lainnya yang perlu kamu perhatikan Jadi, nggak kaget nanti pas kamu paham semuanya dari awal Misal, kita pinjam 1 juta Dan itu nggak kita balikin 1 juta pas ya Ada biaya-biaya lainnya Nah, mungkin sama biaya lain-lain itu sekitar 200 Jadi, kita harus mengembalikan 1 juta 200 ya Ini tuh hanya contoh simulasi ya Nah, yang ketujuh Perhatikan kemampuan bayar Nah, sebelum kamu ambil pinjaman online Pertimbangkan dulu ya kemampuan bayar kamu ya Yang sampai pinjaman itu justru jadi beban buat kamu lagi ya Buat kamu, misal ya Kita itu mau pinjam 10 juta Tapi gaji per bulan itu cuma lah Berapa? 200 atau berapa ya Nah, ini perlu diperhatikan lagi Perlu dipertimbangkan juga ya Hitung lagi penghasilan dan pengeluaran bulanan ya Biar bisa bayar cicilan dengan lancar ya Karena, misal kalau kita Mungkin telat bayar atau apa Kita nanti dapat masalah ya Entah itu akunnya diaktifkan atau kena pembatasan Nah, jadi kayak kita itu Nggak dikasih kesempatan buat pinjam lagi ya Kayak nggak dipercaya sama orang gitu ya guys ya Nah, itu bisa dipertimbangkan juga ya Oke, yang ke-8 yaitu adalah Buat rencana pembayaran yang jelas Setelah pinjam, buat rencana pembayaran yang jelas Catat tanggal 1 tempo Besaran cicilan Dan pastikan kamu itu bayar tepat waktu ya Rencana ini bisa membantu kamu mengatur keuangan Dan menghindari keterlambatan ya Kalian bisa cek aja Kapan jatuh temponya ya Dan kapan kita bayar juga Nah, ingin pakai metode pembayaran apa ya Bisa disiapkan aja intinya ya Kita bisa buat rencana ya Nah, yang ke-9 Hindari pinjaman untuk konsumsi yang tidak penting Nah, pinjaman online itu sebaiknya dipakai untuk kebutuhan yang penting Atau mendesak gitu ya Lagi butuh duit ya Bukan untuk konsumsi yang tidak perlu ya Hindari kebiasaan ngutang untuk beli barang-barang yang tidak penting ya Biar keuangan kamu itu terjaga dan sehat ya Nah, oke Dan yang ke-10 adalah Siapkan plan B untuk kondisi darurat Nah, terakhir ini cukup penting juga ya Mungkin di plan B ini teman-teman bisa Buat jaga-jaga ya Nah, meskipun punya rencana yang matang Tapi tidak salahnya sih punya rencana cadangan ya Buat keadaan yang tidak terduga Nah, plan B ini bisa jadi dari tabungan darurat Atau backup rencana keuangan Jadi, misal kita mendadak ya Kita pinjam 1 juta Jatuh temponya itu tanggal 25 Nah, sekarang sudah tanggal 24 Nah, kebetulan ada kebutuhan mendesak ya Mungkin itu buat pembayaran apa ya Contoh pembayaran sekolah atau apa yang mendesak sekali ya Dan harus dibayar hari itu Nah, kita bisa mungkin memikirkan kembali Rencana B ya Kalau misal tiba-tiba uangnya habis Kita bisa cari uang dari mana Nah, bisa dipikirkan kembali Atau dipertimbangkan ya Untuk rencana kedua ya Ya, ini hanya sebuah saran ya guys ya Jadi, bisa dipertimbangkan aja ya Siapa tahu kan ada gitu ya Ada kebutuhan mendesak ya Di tanggal itu Hari itu ya Nah, jadi dengan hal-hal tersebut Itu ada 10 hal ya Yang menurut saya juga penting Dan harus diperhatikan juga ya Sebelum melakukan pinjaman online ya Oke guys, semoga video ini dapat membantu kalian ya Semoga tips-tips ini bisa membantu kamu Buat memberi keputusan yang tepat Dan mengelola keuangan dengan baik ya Oke, kurang lebih untuk video kalian segini aja Terima kasih yang sudah menonton video ini Dari lo sampai akhir Jangan lupa sebelum saya tutup Untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Dan juga Jangan lupa untuk tonton video saya lainnya Oke, terima kasih Wah, tidak ada salah kata Saya Yusuf Furyanto Terima kasih Bye-bye